Kita tidak malu-malu, kita adalah tim Jokowi, kita tidak malu-malu Ibarat sepak bola, Residen Jokowi itu kapten kesebelasan Prabowo Subianto ikut tim yang lagi menang ini Berarti keputusan saya bergabung, tidak, tidak salah Bukan, putar ulang, korek telingamu, putar ulang, itu dia Bahkan, banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin, pemirsa, kita akan menyimak dibacain berita Oleh Bung Kameramen yang tetap militan, tetap semangat untuk mengantarkan Indonesia yang berdaulat Amin, ya Bung Alvian, semoga Bung Alvian sehat selalu karena saya lihat kegiatannya tidak putus-putus di Bung Alvian Nah Bung Alvian langsung saja ke tentang Prabowo nih Bung Alvian Jadi kan Prabowo ini, inilah yang ngerasa banyak ditinggalin oleh kalangan makma Bung Alvian Karena bagaimanapun kita dulu dengan arahan ulama mendukung Prabowo, hasil istimewa ulama Nah saat ada calon lain yaitu Anis, banyak yang kita pindah ke Anis Apalagi ketika Prabowo masuk dalam rezim Bung Alvian, jadi makma merasa kecewa lah Bung Alvian Nah akhirnya muncullah video ini Bung Alvian, yang Prabowo bilang Ya, mak-mak Tolong jelaskan kepada teman-temannya yang belum ya Jadi yang tadi mau ninggalin saya, saya mohon kembalilah Jangan mau ikut yang tersesat Nah ini kan, tersesat ini jadi dua titik nih Bung Alvian Yang dimaksud itu, apakah PDIP, apakah 212 Bung Alvian Nah gimana Bung Alvian berespor hal ini? Ya yang jelas, adanya kalimat ditinggal oleh makma Itu berarti sesuatu yang dirasakan oleh beliau Dia merupakan akibat daripada kelakuan dia sendiri Jadi kalau boleh saya tambahkan pada Pak Prabowo Dalam pergumulan, dalam perjalanan selaturahim saya Di berbagai daerah secara nasional Secara umum mereka memang sangat kecewa Mereka masih ingat dengan bongkahan-bongkahan plastik Yang isinya uang sumbangan Mungkin bukan persoalan jumlah nominalnya Tapi betapa adanya keinginan dan kesungguhan untuk Bapak Agar menang dan membela aspirasi masyarakat Nah dengan begitu, soal ditinggal emak-emak Apalagi bilang tersesat Tersesat kemana Itu kan merupakan sebuah bentuk tidak satria Kalau menurut saya Kalau ditinggal emak-emak Ya bertanya kenapa ditinggalkan Berarti Anda juga harus menghitung Poin-poin apa yang telah membuat orang dengan Serta-merta meninggalkan Anda Itu satu Yang kedua Ini yang berhubungan dengan pemberikan justifikasi sesat Berarti Anda benar dong Ya nggak bisa begitu Kebeneran itu sangat relatif Kalau dihadapkan kepada manusia Nah saya sendiri sebagai orang yang bersama dengan emak-emak yang menginginkan perubahan Anda menjadi orang yang kita tidak ikut lagi Sudah Selesai saja Jadi jangan merasa ditinggal Lalu suruh pakai manggil-manggil balik Emang ngapain balikan? Emang pernah pacaran? Ya Bung Alvian Nah Bung Alvian Menyebut soal perubahan Memang yang bikin tambah emak-emak kecewa adalah Ketika Prabowo Terus-terusan berulang-ulang menyatakan Saya ini timnya Jokowi Tadi kan juga disebut Bung Alvian dalam video Saya tim pemenang Jokowi Jadi apa Bung Alvian Menurut Bung Alvian nih Omongan seperti itu Bung Alvian Apakah itu biar diendorse Jokowi? Gimana Bung Alvian? Yang jelas perebutannya belum tuntas Dan kelihatannya Jokowi kepada dua belah pihak Tentang memberikan janji-janji manis Karena dia sendiri juga was-was Kira-kira yang mana yang menang Yang jelas kalau yang dia dukung yang menang Dia mungkin masih bisa ada negosiasi Apa namanya Pacek ke Lengsar Yang dia sebagai presiden Nah kalau yang menang itu Orang yang jelas-jelas juga punya beban Dan punya bobot yang Sangat tidak suka kepada dia Dan pasangannya Itu pasti merupakan situasi tersendiri Jadi sekali lagi Hal yang kita bicarakan ini Jadi penting buat Pak Prabowo Kalau menurut beberapa teman-teman Dekat beliau yang saya temui Beliau sudah harusnya istirahat Ya di usia 72 tahun Dan dia punya perjalanan-perjalanan Yang mematuh dirinya Untuk mengarah kepada Husnul Khotimah begitu Iya Bu Alpian Nah dari omongan Bu Alpian Itu saya pernah juga Bu Alpian Membaca komentar Loh Umur tuh bukan batasan dong Mahathir Muhammad Usia berapa Bisa memimpin Malaysia Nah tapi kan Bu Alpian Prabowo hari ini Dengan Mahathir Muhammad Beda semangat Ya Atau Bu Alpian mau respon apa Dari komentar netizen tersebut Bu Alpian Iya yang jelas Kalau bicara sekarang Yang satu semangat Untuk menjaga kedaulatan warga Melayu Dengan semangat yang begitu kuat Dan pengalaman dia Mengelakukan sesuatu Yang kedua semangat Menjaga tanah adiknya Ini kan Beda Beda jauh kan Hanya semangat Melindungi aset Menjaga agar aset Jangan diganggu Dengan pernyataan dia Bahwa 20 tahun lalu Begini 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 Kan itu kan sebagai sebuah Untapan penyesalan Bahwa dia merasa Dengan perjuangan yang dilalui Tanpa kekuasaan Hau sebabnya dia Tidak bisa berbuat apa-apa Atau Menjadi sangat minimalis Orang peran-perannya Begitu Bu Bahkan Banyak aset saya Pabrik saya Yang mandek Karena saya tidak dapat kredit Karena saya tidak berkuasa 20 tahun Nah Bukan putar ulang Korek telingamu Putar ulang Itu dia Bahkan Banyak aset saya Pabrik saya Yang mandek Karena saya tidak dapat kredit Karena saya tidak berkuasa 20 tahun Ya Bu Alvian Memang Terlihat dari omongan-omongan Prabowo ini Beliau ini Seperti ingin banget menang Pengen banget berkuasa Bu Alvian Memang Untuk kontestasi 2024 ini Sebelum masuk Dalam akhir sesi Bu Alvian Apa kata kunci Yang perlu dipegang Oleh masyarakat Karena Bu Alvian Prabowo ini Ya juga Sering disorot Soal food estate Yang gagal Apa-apa gitu Bu Alvian Silahkan Pak Alvian Pertama Mak-mak harus mengingat Bahwa beliau Mak-mak ini Akan kuat Ketika bergabung Dengan milenial Mak-maknya Si milenial Milenial Dan mak-maknya Itu harus melakukan Satu Kolaborasi Yang Yang meluas Secara snowballing Secara Supaya dia meluas Sepertama Nah hal-hal lain Yang berhubungan dengan Pak Prabowo Yang berhubungan dengan Berbagai hal Mari kita tampilkan Apa Semangat yang Rasulullah Ajarkan Bu Istu Makarim Mal-akhlak Jadi saling Menampakkan kebaikan Sehingga menimbulkan simpatik Dengan simpatik Orang mendukung Dan pendukungan itu Pesti kita akan Arahkan kepada Orang yang akan Membawa perubahan Tidak ada MBL-MBL Jadi perubahannya Berdasarkan kebutuhan Perubahan lebih baik Lebih teratur Lebih membela kepada Masyarakat Dan berkeadilan sosial Tentunya Begitu Ya Untuk akhir sesi Kali ini Saya melihat Ada video Andre Rosyade Dia Menjanjikan Kalau Prabowo menang Dia lagi naik kereta cepat Indonesia-Cina Nanti Kalau Prabowo presiden Kita tambahin Sampai Surabaya Wah ini memang Sudah terlihat Jokowi manianya Sekali Itu yang pertama Alhamdulillah Jakarta-Bandung Sudah selesai Insya Allah Nanti Jakarta-Surabaya Akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Di pemerintah beliau Kemudian yang kedua Di komentar Ada yang lucu Bung Alvian Orang ini Tertawa WK-WK-WK Saya sudah di jalan Yang benar Dulu Saya dua kali Tersesat Untuk Sesi Eh untuk Untuk closing ini Bung Alvian Kalau saya menilai Gini Bung Alvian Kalau dia bilang Ke emak-emak Jangan tersesat Kok saya duga ya Ini menuduh Emak-emak yang Dulu dukung dia Bung Alvian Gimana Silahkan closingnya Silahkan Ya kalau begitu Caranya Yang jelas Dima ulama sudah dekat Untuk menghadapi pemilu Dan orang yang pernah Melecehkan Dan meremehkan Dukungan penuh Dari para ulama Umat Islam Seluruhan Kita harus Masukkan mereka Ke kotak-kotak Untuk yang bersangkutan Anda harus Mencoba memahami Omongan itu Sangat melukai Daripada masyarakat Yang dituduh Dengan Apa sebutan-sebutan Yang tidak menyenangkan itu Nah yang lainnya Buat semua masyarakat Mari bersiap Menghadapi pemilu 2024 Dan perhitungkan Langkah-langkah Peseratan-peseratan Dan hal-hal yang perlu kita Lakukan Sehingga kemenangan Merupakan sebuah Kenyataan Yang kenyataan tersebut Merupakan Wujudnya Pasangan yang Sayang dan disayang Oleh Allah SWT Sekian dibacain berita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton